Hai friends, kali ini saya mau merekomendasikan sebuah mie alam Malaysia yaitu namanya Sarawak Kolo Mie Tapi produk ini adalah keluaran dari Singapura Kolo Mie adalah mie yang lazim dinikmati di Malaysia dan sering kita jumpai di pusat-pusat jajanan Malaysia Tekstur Kolo Mie adalah mie tipis dan disajikan dalam bentuk kering Nah ini adalah sosnya yang cocok banget dimakan dengan mie yang satu ini Semua produk ini bisa kalian dapat di marketplace dan dibanderol dengan berbagai harga yang berbeda Buat kalian yang baru, subscribe channelku ya Nah seperti ini bentuk mie-nya, kelihatannya seperti mie instan kita ya, tapi bentuknya ini lebih tipis Waktu memasaknya hanya 3 menit Mari kita mulai Masukkan dalam air mendidih, kemudian kita tutup sebentar Aduk-aduk sampai merata dan tunggu sampai 3 menit Karena ini kami masaknya 3 keping, jadi membutuhkan panci yang besar Kalau sudah 3 menit tinggal ditiriskan Kalian boleh membilasnya dalam air dingin sebentar supaya teksturnya lebih kenyal Dan kemudian menyeduhnya dengan air panas sebentar Tiriskan dan mie siap kita hidangkan Sebelum itu kita buat campuran sosnya Masukkan sedikit minyak Kalian bisa juga menaruh sosnya dalam mangkok-mangkok terpisah seperti ini Bisa ditambahkan dengan minyak bijen Ataupun juga dengan kecap asin Bila perlu Dicampur sampai rata Bila sosnya kurang boleh ditambahkan lagi Disini kami menambahkan sedikit merica Aduk sampai rata Kalian boleh menambahkan topping sesuai selera Seperti daging ayam, bakso, pangsit Nah setelah dimasak, mie-nya ini porsinya cukup banyak ya 3 keping bisa untuk 4 mangkok Kolomi siap dihidangkan Mie ini teksturnya halus dan rasa saus yang asin manis Demikian reviewku tentang Sarawak Kolomi Selamat mencoba Please like, subscribe, dan share video ini Agar semakin bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa